Intro Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Jadi di video kali ini, aku lagi pengen cobain makeup yang agak dramatis Jadi kayak pake glitter dan segala macam Karena aku lagi kayak pengen kreatif gitu loh Jadi hari ini bakal lebih ke chatty gitu Jadi kalo misalkan buat kalian yang gak suka aku banyak ngomong Kalian yang gak suka aku banyak ngomong Misalkan gak suka nonton videonya, aku gak paksain Jadi aku baru aja selesai mandi Bisa diliat ini rambutku masih basah Sebelumnya aku bakal pake lip balm dulu Jadi aku bakal pake Maybelline Baby Lips Aku suka banget sih ini Soalnya dia itu selain ngelembapin, kasih kayak tint juga Ini yang shadenya apa ya lupa deh By the way, kalian jangan heran Iya ini adalah tape buat bangunan ya kayaknya Oke jadi buat eye looknya, aku di satu whole look ini bakal pake palette Morphe Ini yang 35B, yang 35B Misinya kayak gini, bener-bener colorful banget Literally semua warna yang ada di dunia ini ada di sini Aku dapetnya dari online shop Makeup4U Indo Aku bakal taro di layar dan di description box Jadi kalian bisa cek dan beli di sana Karena lumayan murah banget di Makeup4U underscore Indo Dan yang punya Makeup4U underscore Indo adalah temen aku Kak Elita, dia salah satu anggota IBV juga Jadi trust banget, dan aku suka banget Jadi thank you so much Kak Elita for this palette by the way Sama-sama aku bakal mulai dari warna orange Jadi aku bakal mulai dari orange ini Buat warna transisi aku Aku gak ngerti, aku blow on banget Jadi aku lupa pake eye primer atau base-nya Jadi aku bakal pake Tarte Shade Tape Concealer Ini yang shadenya Light Sand Since ini concealernya super-super full coverage Aku bakal pake dikit banget aja Karena aku itu eyelids-nya kering juga Jadi sebenernya gak terlalu penting Cuman biar eyeshadownya lebih, apa ya, lebih keliatan aja gitu loh Aku bakal pake brush dari Raynaud Doll Yang Angled Concealer Brush Kalo udah pake concealer, aku bakal set pake Catrice All Matte Powder Ini yang shadenya transparan Jadi balik lagi ke eye look-nya Aku bakal aplikasiin warna orange yang tadi lagi Sekarang pake Party Queen yang Small Tapered Blending Aku bakal ambil warna yang merah ini Aku bakal taro di kris aku juga Cuman gak sebaur warna orange-nya tadi Guys, kalian komen dong di bawah Kalian tuh suka nonton youtuber siapa sih Maksudnya kayak in beauty gitu loh Kayak kalo makeup-makeup tuh kalian pengen suka nonton siapa Boleh luar, boleh lokal juga boleh Aku tuh lagi seperti biasa karena lagi liburan Pengen lagi nambahin referensi youtuber gitu yang bisa ditonton Nah sekarang aku bakal pake warna Aku ambil warna ungu Aku bakal pake warna ungu ini dulu Dan aku tuh bener-bener taro ini di kris aku Aku gak bawarin ke atas sama sekali Oh iya, dari antara kalian ada gak yang suka baca anime? Eh, baca manga atau nonton anime? Kalian bisa komen juga di bawah ya kalian suka apa Karena ya aku lagi nyari referensi juga Kalo misalkan kalian yang suka anime atau manga Baca manga pasti kalian tau Kimini Todoke itu emang seru banget Dan bikin fangirling parah Kalo kalian suka Kimini Todoke Kalian harus coba baca atau nonton Aku lebih rekomen baca manganya sih Soalnya ceritanya udah jauh lebih Di panjang gitu ceritanya yang di manga Jadi udah jauh daripada yang animenya Itu juga aku lebih suka Aoharu Raid malah Daripada Kimini Todoke Yang sekarang buat di bagian lidsnya sini Aku tinggalin space, kecil banget Aku bakal pake warna kuning ini Aku bakal pake brush ini tuh gak ada brandnya Jadi waktu itu aku beli di bazar waktu di Surabaya Jadi itu dia ada kayak isinya 5 brushes Buat eyeshadow semua dan harganya cuma 100 ribu Aku kalo tau bisa bergimana aku bakal kasih tau kalian Aku kayak literally gak tau gitu Nah sekarang di bagian atasnya yang kuning itu Aku bakal aplikasi yang warna orange Jadi biar warnanya itu gak langsung kayak nabrak gitu Dari kuning ke pink Nah sekarang baru the fun part Jadi buat glitternya pertama-tama aku bakal pake NYX Glitter Glue dulu Aku bakal aplikasiin glitter gluenya ini Di bagian yang warna kuningnya aja Next baru aku bakal pake jaycat Ini glitternya jaycat Yang shadenya Rockin' The Night Jadi dia kayak warna gold gitu Cantik banget Aku bakal aplikasiin di tempat tadi kita aplikasiin lemnya Aku bakal nambah-nambahin warna-warna transisi lagi Supaya gak tenggelam warnanya Sekarang aku bakal bikin wing liner pake Super skinny markernya NYX Ini aku lagi suka banget pake ini Soalnya dia ya seperti namanya Super skinny Ini kok gak terfocus-focus ya Jadi aku bakal pake wing Jadi ngikutin Ngikutin garis dari sininya aja Semoga aku bisa yang ini Seperti yang kalian tau aku tuh gak jago banget bikin wing Oh my god I'm scared Oke guys So aku nyadar banget ini layarnya bener gak matching Cuman aku udah gak peduli ya Just pretend that it's twins Aku mau bersihin falloutnya dulu Karena ini banyak banget Oke sekarang lanjut ke primer Dia pake Sheathouse Face Blur Primer Oke buat foundation aku bakal pake dari Marc Jacobs Ini yang Nius Gel Foundation Yang shadenya 32 Beige Light Jadi aku suka banget si Marc Jacobs ini Foundation-nya karena dia tuh dewy Tapi gak dewy yang lebay gitu Jadi kayak lebih kesatin Keliatannya tuh kayak kulitnya tuh sehat banget Dan gak terlalu keliatan cakey Kayak buat concealer aku bakal pake Tarte Shape Tape Karena ini super 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 full coverage Aku gak akan pake terlalu banyak Oke sekarang buat powder aku bakal pake Sama yang tadi aku set buat mata aku Aku bakal pake Trees All Matte Powder Sekarang buat bronzer aku bakal pake Physicians Formula Butter Bronzer Aku udah lama banget gak pake ini di depan kamera Karena emang di belakang kamera aku pake ini terus Buat contournya aku lagi suka banget sama L'Oreal Infallible Pure Off Contour Jadi aku udah punya ini lama banget Tapi aku coba belum aku buka sama sekali Akhirnya kemarin aku buka dan aku cobain Dan aku suka banget Pokoknya tuh warnanya tuh bener-bener kayak ashy Agak greyish gitu loh Cuman kekurangannya menurut aku Dia tuh kayak gak ada batasannya gitu loh Sama yang highlightnya Bagian highlightnya Buat contour hidung aku Aku bakal pake Sigma E70 Masih banyak yang suka nanyain brush-brush yang aku pake apa Tadi buat powder aku pakein dari Party Queen Ini yang Tapered Highlight Kalo misalkan buat tadi contour Pake BH Cosmetics yang setnya yang kayak gini Warna Pink Baby Pink gitu loh Ini yang nomor tiga Sekarang buat blush-nya aku bakal pake dari yang Becca Jaclyn Hill Palette Aku bakal pake yang Dia shadenya namanya Pample Mousse Ini Pample Mousse Buat blush aku pake BH Cosmetics yang ini Brush-nya yang setnya yang Pop Art Set Aku gak tau ini gak ada nomornya kayaknya Karena buat highlightnya aku langsung juga pake Champagne Pop sama Perseco Pop Ini yang dari palette-nya juga Jadi aku bakal mix kedua ini Buat highlight aku bakal pake Morphe yang Yang M310 yang M310 Jadi aku bakal nyelesain bagian matanya Karena lower lash line-nya belum aku pakein apa-apa sama sekali Aku bakal pakein warna merah dulu di brush Armada Coruso Ini aku gak tau nomor berapa udah keapus Aku bakal taruh di lower lash line sini Sekarang pake brush yang Armada Coruso nomor 6 Jadi brush-nya kayak gini Aku bakal pake warna orange Dicampur sama kuning juga Buat ngebaurin warna merah ini Sekarang aku bakal pake Champagne Pop sama Perseco Pop lagi Aku campur buat highlight brow bone sama inner corner aku By the way ini brush-nya Raynaudol yang Point Brush Aku bakal pake eyeliner dari NYX ini Yang Eye & Eye Pencil cuma warna putih Sekarang bakal pake mascara dulu Mascara dan bulu mata palsu ini dari Modentic.id Aku bakal taruh di description box Yang style-nya Kylie Terakhir aku bakal pake Mineral Botanica Intense Vivid Color Ini yang shadenya Choco Pumpkin Sebenarnya aku lagi kayak nyari liquid lipstick Yang warnanya agak ke orange gitu Biar matching sama matanya Sumpahnya kayaknya aku bikin Ini Videonya 2 jam ada kali Inset udah lawat Aku lupa banget pake setting spray Aku baru beli ini NYX Dewi Finish Long Lasting Setting Spray Ini udah lawat banget sebenernya Cuman aku baru Beli Oke gengs Jadi segitu aja buat video kali ini Aku harap kalian suka makeup looknya Dan aku harap kalian bisa cobain di rumah Dan tag aku di Instagram Atau kalian bisa bikin videonya Jangan lupa kasih like-nya Kalau kalian suka video ini Dan juga jangan lupa subscribe Di channel aku kalau kalian belum subscribe Dan aku bakal ketemu kalian Di video aku yang selanjutnya Dadah